Pemirsa dalam rangka membangun kota wisata yang mandiri, selain mengenal potensi dan perencanaan pembangunan wisata yang jelas, faktor sumber daya manusia juga memiliki peranan penting agar pembangunan desa wisata berkesinampungan. Dalam membangun desa wisata yang mandiri, selain mengenal potensi dan perencanaan pembangunan wisata yang jelas, faktor sumber daya manusia juga memiliki peranan yang penting agar pengelolaan desa wisata terus berkesinampungan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahdar Sudrajat mengatakan, Jawa Barat memiliki banyak desa wisata yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Ahdar berharap potensi, perencanaan, dan SDM menjadi fondasi membangun desa wisata di Jawa Barat ke depan. Hal tersebut diungkapkan Ahdar saat studi banding Badan Pembentukan Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat ke Desa Wisata Ponggok, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Potensi, SDM, anggaran. Sebenarnya tiga hal yang sangat penting, terasa mungkin juga macam anggaran, potensi, itu juga perlu tanah di Jawa Barat juga. Tidak kalah? Tidak kalah. Bagian kita menunjukkan anggaran-panggaran ini untuk pemenpaatan desa wisata di Jawa Barat. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunan Der Eka Perwira mengatakan, saat ini banyak dibangun desa wisata di Jawa Barat, namun cepat pula yang berakhir, karena tidak mampu meningkatkan dan mempertahankan nilai jual dari wisatanya. Sehingga bagaimana meningkatkan dan mempertahankan nilai jual dari wisata yang ada menjadi tantangan ke depan. Banyak yang memulai tetapi cepat berakhir, karena kemudian tidak mampu bisa bagaimana meningkatkan dan mempertahankan nilai jual dari wisata yang ada, sehingga turis tetap datang kembali kembali. Dan saya lihat di sini justru yang terjadi adalah terus berkembang, itu salah satu kuncinya, sehingga nanti ketika kita mau menjadikan ini konsep desa wisata Jawa Barat, maka desa tidak bisa berhenti dalam satu objek wisata, tetapi dia terus harus berkembang. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, mengatakan, berbagai potensi desa di Jawa Barat bisa dikembangkan agar menjadi desa yang mandiri dengan memperhatikan setiap kearifan lokal yang dimiliki. Kita juga harus menyesuaikan dengan muatan lokal ataupun adat setempat tersebut, dimana memang sumber-sumber air juga banyak di Jawa Barat, tinggal hanya politik kuil dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat itu sendiri, gimana mereka ingin supaya lebih maju daripada memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Humas, DPRD Provinsi Jawa Barat, melaporkan. Terima kasih telah menonton!